Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Persela kerja sama sponsorship, dengan PT Beli Kopi Lamongan Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar persela Lamongan, beritajatim.com Usai menandatangani MOU, PT Persela Lamongan resmi melakukan kerja sama sponsorship, dengan PT Beli Kopi Lamongan, Rabu, 8 September 2021 Sehubungan dengan hal tersebut, maka selama mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2021-2022 ini, klub kebanggaan masyarakat Lamongan Persela akan disponsori oleh PT Beli Kopi Indonesia, yang merupakan perseroan terbatas di bidang industri minuman asli Lamongan Saat penandatanganan tersebut, pembina Persela Lamongan Yuhronur Effendi menyampaikan, bahwa hal ini merupakan kabar gembira bagi Lamongan, yang juga bertepatan dengan ditetapkannya Kabupaten Lamongan, sebagai Kabupaten pertama yang menyabet predikat level 1 di Pulau Jawa Senang sekali, mudah-mudahan kerja sama pada hari ini bisa saling menguntungkan, dan Persela bisa lebih eksis lagi Tentu, dengan adanya beli kopi Indonesia di Persela ini, semoga penjualan dan omsetnya semakin meningkat dan semakin berkah Mari beli kopi Lamongan, Semangat Persela, Bangkit UMKM Lamongan, dan Lamongan Megilan, ujar pria yang juga Bupati Lamongan tersebut Dalam kesempatan yang sama, manajer Persela Lamongan, Edi Yunan Ahmadi berharap, kerja sama ini dapat saling menguntungkan kedua belah pihak, dan dapat berlangsung tidak hanya pada Liga Tahun 2021-2022, namun juga pada Liga Tahun-Tahun berikutnya PT Beli Kopi Indonesia ini adalah partnership Persela di Tahun 2021-2022, kami berharap kerja sama ini tidak hanya berjalan di tahun ini, tapi di tahun-tahun yang akan datang juga, serta dapat saling menguntungkan, ungkap Edi Yunan Sementara itu, Direktur PT Beli Kopi Indonesia, Farid Julinar Maurisal menuturkan, perseroan yang beralamatkan di Kecamatan Babat Lamongan ini adalah UMKM asli dari Lamongan Hingga saat ini, PT Beli Kopi Indonesia telah memiliki 59 cabang di sekitar 49 kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta berencana mendirikan cabang di Jakarta dan Bali Harapan kami memang untuk support Persela Persela dapat berprestasi lebih baik sesuai target yang ditetapkan Kedepannya kami juga berharap, kerja sama ini tidak selesai sampai di tahun ini saja Beli Kopi bisa mensupport Persela, saling support untuk tahun-tahun kedepannya, katanya Dengan keberadaan beli kopi yang sudah berada di berbagai kota, dan membawa nama Lamongan ini Faris meyakini, UMKM Lamongan nantinya juga bisa go nasional Dengan dukungan Bapak Bupati, dan pemerintah setempat, saya yakin kita bisa go nasional, pungkas Faris Sampai disini dulu ya Dulur L Amania, bantu subscribe, ya Dulur, agar channel ini berkembang Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video seputar Persela berikutnya Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video selanjutnya